Citarum, 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 Citarum DNN, Cilengkerang Satgas Citarum Harum dan Sektor 22, Kolonel Infanteri Asep Rahman Taufik mengadakan sosialisasi program Citarum Harum di Desa Cilengkerang Kecamatan Cilengkerang, Kabupaten Bandung, Jumat, 10 Juli 2020 Kegiatan ini terpacu oleh temuan Satgas Sektor 22 ketika melakukan operasi sungai di wilayah Cibiru tepatnya di Parit, Ciloa, yang bermuara di Sungai Cipariuk air sungainya berwarna hijau oleh larutan kotoran sapi diusut tuntas atas perintah dan Sektor 22 melalui Satgas Sub-11 ditemukan kotoran sapi tersebut bersumber di peternakan Desa Cilengkerang, RW 02 dan Sektor 22, Kolonel Infanteri Asep Rahman Taufik pada sosialisasi tersebut memberikan solusi agar peternak sapi tidak membuang kotoran sapinya ke saluran air Berawal dari tanggal 1 Juli, kami mendapat share video di sungainya itu, Ciloa, RW 10, Kelurahan Cilengkerang berbatasan dengan Kelurahan Cisurupan, Kecamatan Cibiru ya ke Kota Bandung Nah, dari situ kami memerintahkan dan sub untuk melakukan pengecekan ternyata betul bahwa di wilayah RW 10, Desa Cilengkerang itu ada RW 2, Desa Cilengkerang itu ada apa namanya peternakan sapi yang kurang lebih banyaknya 150 ekor di situ Nah, dari situ kita coba berkoordinasi dan yang duluan mengundang itu adalah pancaman pada Sektor, ayo diskusi tentang ini, ayo saya bilang, yaudah sekalian saya memberikan informasi tentang apa citarum-harum yang sudah berjalan selama ini akhirnya terjadilah pertemuan ini sejauh mana pengelolaannya bahwa di tempat tersebut memang sudah ada kegiatan-kegiatan namun memang belum maksimal karena bagaimanapun juga permasalahannya muncul adalah lahan lahan untuk membuat seperti kolam-kolam resapan juga masyarakat tidak punya lahannya karena memang cuma sedikit hanya bisa untuk membangun rumah dan memandung membangun kandang rapi namun upaya-upaya yang lainnya seperti yang dilakukan itu sudah ada, namun tidak maksimal seperti pengomposan, kemudian terkenakan catting ya itu sudah ada juga tapi dihadapkan dengan sumber permasalahannya itu masih belum sebanding ya, jadi boleh dikatakan masih pisaran sekitar 15-20% yang terselesaikan dari permasalahan itu berarti kan masih banyak ya, ini perlu ada upaya-upaya ya, upaya yang terdekatnya adalah ya tentunya kita melakukan buat pengomposan sederhana kemudian bikin kolam-kolam resapan kalau masih ada tempat ya, diupayakan walaupun sedikit ya, jadi kolam-kolam terasiring lah ya, untuk menyaring sementara sehingga air mandi yang membawa kotoran sapi ke sungai itu bisa dibelokan dulu ke tempat-tempat itu sehingga terjadilah resapan dan masuk ke air nanti, ke sungai nanti tidak kotor ya, sudah bersih ya, minimal seperti itu aja dulu ya, tentunya tadi dari dinas terkait dinas pertentakan Kabupaten Bandung dinas lingkungan hidup juga ada itu akan ada pertemuan kembali untuk membicarakan ini lebih tajam ke depan kebijakan pemerintah Kabupaten Bandung seperti apa melalui dinas pertentakan dinas lingkungan hidup dan dinas pertanian setempat ya, untuk mengeksekusi permasalahan ini pasti adalah insya Allah ya, insya Allah ada solusi-solusi yang mendukung program Citarum Harum ini berupa kegiatan komunal atau berupa biogas atau berupa casting atau berupa solusi-solusi yang lainnya nah, ini diharapkan pertemuan berikutnya itu lebih tajam untuk membahas tentang bagaimana ya, jangan lagi ada wacana-wacana harus membahas bagaimana jadi ada action yang harus dilakukan sehingga kita berharap ya, sungai tidak tercemar dengan apapun kalau sudah sungai tidak tercemar dengan apapun maka sungai sebagai sumber kehidupan itu tentunya akan terrealisasi ya oke jadi upaya-upaya yang sudah dilakukan yang mudah-mudahan dapat dukungan dari seluruh masyarakat masyarakat secara apa awal bisa melakukan langkah-langkah sendiri ya, pemerintah juga sudah mulai mengkonsepkan mau seperti apa ya, solusi yang bagus dan tepat untuk mengekseskusi permasalahan ini insya Allah terselesaikan yang penting ya kita sering ngobrol gitu ya, siap Pak Kabin kiranya menurut pantauan saya pribadi nih kok belum ada tindakan sedangkan Bapak menjabat sudah lama Pak sejauh ini kemana aja Pak kira-kira terima kasih sebetulnya waktu ada informasi sudah kita dengan tim dengan di lapangan sudah main jauh karena itu memang setelah dengan apa yang dibelakang kemandan itu masalahnya ketubentur lahan kalau kami menawarkan kalau misalnya nanti suatu saat Bapak Ibu Inok sepindah karena tetap membuang kita buatkan semacam kandang pauni seperti yang di sepertarik belajar sama dengan kebunan, kebutanan yang ada lahan siap enggak tadi kan sudah dijawab kalau misalnya gimana Pak ketakut hilang ketakut hilang itu gampang itu diatur dengan dengan satpam dengan penggantian kelompok masing-masing untuk mengolah seperti yang disampaikan diselaksanakan di kertasan yang sudah ada contohnya dari provinsi juga dipanggunkan kandang Bapak Tunggungan Kandang nah persmasa sekarang ini disitu memang belum ada tanah kosong tanah hibah yang bisa diserahkan ke pemerintah ini belum ada nanti dengan pacamat saya ngomong-ngomong Pak tadi dengan pengurus di lapangan di RW2 dia juga mengeluh Pak dengan kejadian seperti ini bahkan bukan saat ini saja beliau itu perlu penampingan dari pemerintah supaya dia tidak disudutkan oleh masyarakat peternak nah terkesan Bapak ini seperti kaget gitu Pak saat ini jadi tindakan sebelumnya belum kelihatan bagaimana rencana Bapak ke depan dan kenapa Bapak seperti tidur gitu Pak enggak terima kasih kalau misalnya itu kita enggak kaget sebetulnya memang dari puluhan tahun juga kan mereka sudah berkenak disitu ya kan seperti itu sudah ingatkan teman-teman memang kalau mau buang kotoran kan tidak bisa tapi tidak ada tindakan Pak ya memang waktu zaman-zaman dulu memang tidak ada undang-undangnya gitu kan tidak ada undang-undangnya jadi bebas mau buang kotoran ya artinya dia dengan begitu tuh seperti tidak bersalah aja nah sekarang harus dengan undang-undangnya ada pemerintah ini enggak boleh Pak jadi sudah sudah di pidana ada rencana ke depan seperti apa Pak untuk menegakkan pemerintah ini ya setiap dengan Pak Pemandan kita benang hidup pendekatan dulu kita rapat ulang gitu kan kemudian kita apa yang menjadi kebutuhan di masyarakat itu apakah sekarang yang tindakan pertama dulu apa kan kita mungkin langsung mencabut apa petanak itu kasihan Pak mengerti itu kan sumber mata penyarihan dia itu betul kita solusi bagaimana dia juga bisa mencari hidup bisa hidup dengan petanakan tapi tidak mencemari lingkungan siap bagus Pak Cermat kira-kira ada ada harapan apa Pak ke depannya Pak untuk para peternak supaya langgeng terpenuhi kebutuhannya tetapi permasalahan bisa selesai ya harapan saya bagaimana saya ini bangga ya karena ada dampak seribu apapun tetap bermuara pertama ada pengaduan itu ke kecamatan untuk ke depan tadi Alhamdulillah baik dari sektor dari dinas terkait ada langkah-langkah untuk istilahnya mencari solusi supaya para peternak itu nyaman dan juga warga sekitar juga nyaman nanti saya akan berbicara dengan Pak Kades tentang apa pemindahan itu karena disitu masih ada tanah cari kalau memungkinkan nanti kita tempatkan di tanah cari ada solusi Pak ya ya solusinya itu seperti itu kalau memang lahan yang menjadi kendala karena disana ada cari cari food itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat itu untuk kejahteraan masyarakat cukup kayaknya Pak demikian dilaporkan kontributor DNN TV Abahjo terima kasih terima kasih terima kasih Aboom! Aboom! Do it up!